Assalamualaikum Wr Wb Halo semuanya teman-teman sekalian Selamat berjumpa di channel kelas desain Teman-teman yang baru bergabung di channel ini Selamat datang Semoga channel ini atau video-video yang ada di channel kelas desain dapat memberi manfaat bagi kalian semua Dukung channel ini dengan cara like dan subscribe ya teman-teman sekalian Oke, baik Di video kali ini kita akan lanjutkan materinya ya materi kita memodali masjid menggunakan program AutoCAD AutoCAD 3D Modeling Oke, langsung saja kita mulai langsung saja kita lanjutkan videonya ya Di video sebelumnya kita sudah membuat beberapa videonya teman-teman nanti bisa melihat di playlist video ya teman-teman untuk video dari part 1 sampai sekarang Baik, sekarang kita akan modelin platnya, terlebih dahulu kita akan membuat layar dulu ya kita akan membuat layar properties kita namakan 3D Plat Teras 3D Plat Teras Oke, warnanya bebas saja teman-teman tinggal memilih misalnya merah kemudian kita set current ya aktifkan plat terasnya pastikan sini adalah posisi plat teras kemudian kita akan berubah ke 3D Modeling ya 3D Modeling seperti itu nah sekarang kita akan coba lihat di tampaknya dulu ya di dua dimensinya mesin ada dua dimensinya kita akan cek di bagian di bagian oke nah ini tunggu dulu ya proses baik, ini adalah dua dimensinya teman-teman seperti ini ini adalah plat beton di posisinya ya ini adalah plat beton kita akan coba buat platnya seperti itu ya oh nanti kita akan coba buat profilnya juga seperti ini modelnya ini adalah platnya seperti ini ini ada tebalnya kurang lebih 12 ya 12 tebalnya ya ini 12 12 cm masuknya nanti model atapnya seperti ini kita akan bikin model atapnya kira-kira modelnya seperti ini ya nanti jadi 3D-nya seperti ini teman-teman untuk atapnya oke baik sekarang kita coba modelin dulu platnya ya kemudian nanti kita akan coba buat atapnya oke jadi posisi platnya seperti ini ya kita coba buat aja seperti itu kita gunakan teman-teman bisa gunakan ini ya 3D polyline kita coba pakai 3D polyline pastikan layarnya di posisi layer plat seperti itu belakang teras nah saya akan mulai dari sini aja model yang lurus ke sini saya ikuti ini semuanya ya saya ikuti ini pinggir-pinggirnya semuanya saya buat seperti ini ya ini memang agak lama tapi teman-teman butuh kesabaran untuk membuat ini oke ini saya buat seperti ini ini saya buat pola garisnya ya seperti ini pola garisnya nanti ini akan di-extric kita akan extric jadi objek tiga dimensi sehingga dia bisa jadi plat seperti itu oke ini ya kita buat seperti ini ini langsung lurus aja teman-teman gak apa-apa ini lurus aja sampai di ujung sini ya sorry ini kita ambil sampai di sini ya kemudian masuk seperti ini oke nah ini sampai di sini kita ambil ke belakang oke seperti ini kemudian di sini oke ini kita close nah ini garisnya sudah sekarang untuk di bagian ini kita harus bikin juga ya nanti untuk pelubangnya ya untuk pelubangnya itu oke nah sekarang kita tinggal bikin kotak aja di posisi ya kita buat kotak aja kita pakai rectangle aja kita ambil dari sini saja mulai kemudian ke sini oke kita coba hidden dindingnya kita ngantikan tiga dari dinding ini saya kasih yang kelihatan oke dari sini tidak terlihat ya ini kelihatan saya akan coba buat ulang garisnya dari sini ke sini kita atur UCSnya dulu kita normalkan UCSnya teman-teman kemudian kita rectangle oke nah seperti ini plotnya ini kita bikin 12 ya kita stroke aja turun ini kita turunkan 12 tebalnya 12 cm yang di dalam ini boleh kita lubang ini sebalik lubangnya saja kita stroke klik objek keluarnya enter kita klik objek bagian dalam enter nah seperti ini oke oke ini sudah lubang ini tinggal kita ratakan saja yang diturunkan oke seperti ini posisinya kemudian kita aktifkan kembali dindingnya ini ada dinding oke sudah ya seperti itu kemudian ini kita coba lihat di dua dimensinya ini kita naikkan coba berapa ini naik sekitar 40 ya 40 cm kita buat 50 aja selebih oke nah ini kita naikkan dindingnya ya ini kita coba push pull dulu ini kita coba buat 50 cm kolon juga seperti itu sama semuanya ya kita bikin 50 teman-teman teman-teman bisa pakai ini kita coba cari namanya estruk face estruk face klik ini teman-teman tinggal klik saja face-nya ya kita coba estruk face kita klik ini terus sering estruk face atau mau face bisa cuma itu estruk face agak error mungkin di auto kit itu agak ribet dan agak lama prosesnya coba pakai mau face mau face teman-teman bisa gunakan mau face juga terkadang error seperti ini jadi ini memang biasanya kita bikin pakai push push saya coba oke dan ini lagi kita sama tinggi 50 cm naiknya teman-teman bisa membuat ini juga oke kita pakai push pull saja untuk menekan ini nah ini kita menekan seperti ini oke sudah ini 50 cm teman-teman nanti ini batasnya untuk atap dia shove yang lago liat dan dan japan oke itu ya sudah seperti ini adalah plat untuk persiapan atapnya ya seperti itu nanti di video berikutnya kita akan coba melengkapi semuanya ya kita akan coba lengkapi sini untuk persiapan profil ya nanti juga ini kita akan angkat naik mungkin agak lebih tinggi daripada ini ya tapi nanti kita akan mencoba di video berikutnya kurang lebih nanti seperti ini tingginya dari plat kita ada nanti ketinggian seperti ini Oke di next video kita akan coba sempurnakan videonya Oke jika ada pertanyaan teman-teman tinggal tulis di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh